Sejak tahun 2016, pemerintah pusat memperlakukan kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN. Generasi muda pun dituntut harus selangkah lebih maju dalam mempersiapkan kompetensi diri. Persaingan terbuka dalam dunia kerja akan semakin ketat. Chairman and CEO MNC Group, Hari Tanu Sudibyo, menghimbau generasi bangsa untuk memiliki keterampilan yang unggul agar lulusan dalam negeri tak kalah saing dengan tenaga kerja asing. Hal ini disampaikan HT saat menyapa ratusan mahasiswa dan mahasiswi. Dalam Silaturahmi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa, Perguruan Tinggi Keagaman Islam, dan Seminar Nasional Tantangan Indonesia Masa Depan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Tanggerang, Banten. Yang pertama harus diatur itu tenaga kerja asing harus dibatasi dalam arti yang bisa kerja di sini hanya yang memiliki kualifikasi tertentu, tidak semua dibuka begitu, ya kasihan orang-orang kita sendiri. Yang pertama harus diatur. Yang kedua setelah itu yang teman-teman adik kita ini harus juga mampu untuk membangun dirinya supaya mereka bisa lebih terampil juga. Harapan saya pendidikan Indonesia supaya dipercepat. Ya tidak hanya kita bicara pendidikan sampai SMA, SMK, tapi sampai perguruan tinggi penting sekali. Untuk meningkatkan daya saing kita lebih cepat lagi. Kita harus sadar bahwa daya saing kita ini mulai menurut dibandingkan negara tetangga. Mahasiswa dan mahasiswi yang hadir tampak antusias dan senang karena mendapatkan pengetahuan umum yang luas. Itu aku tertarik banget soalnya beliau ini kan praktisi langsung atau intervener sukses lah. Dan saya tertarik lah pokoknya dengan pemaparan-pemaparan yang disajikan oleh Bapak Ritano terinspirasi. Ht juga menekankan puji keberhasilan di era globalisasi harus menjadi pribadi yang selalu bekerja keras dan memiliki sifat pantang menyerah. Dari Tanggerang, Banten, Tim Liputan MNC Media melaporkan.